Pemirsa setiap tahunnya Indonesia mengirim film ke Oscar sejak tahun 1987 untuk bersaing dengan negara-negara lainnya dalam kategori film berbahasa asing terbaik. Nah untuk tahun ini film turah lah yang terpilih. Kenapa film turah lah yang terpilih? Ini langsung saja saya akan ngobrol dengan perwakilan komite seleksi yaitu Mas Alim Sudio. Mas Alim, bisa ceritakan nih apa sih alasan komite memilih film turah sebagai perwakilan Indonesia yang dikirim ke Academy Awards? Ya karena kami rasa film turah punya keunikan tersendiri ya. Karena kan untuk mengirim ke Oscar itu harus kita pelajari dari film-film apa yang sebenarnya seringkali menang ataupun masuk ke dalam nominasi adalah film-film yang punya keunikan yang mencerminkan kondisi sosial sebuah negara gitu. Dan kita lihat turah cukup punya potensi itu gitu loh untuk bisa merepresentasikan kondisi sosial keunikan dari negara Indonesia ya. Itu sebabnya kenapa turah kami pilih. Oke. Nah selain itu apa lagi nih yang boleh dirincikan yaitu keunggulan turah dibandingkan film Indonesia yang lainnya selama setahun terakhir ini? Ya kalau untuk ngomong kelebihan ya pasti pertama adalah kesederhanaannya ya. Kesederhanaan dari plot, setting dan lain-lain tapi powerful dalam arti punya pemain yang begitu kuat, punya persoalan sosial yang walaupun kecil-kecil tapi sebenarnya memiliki generasi yang besar gitu tentang kondisi bangsa kita. Soal masalah ketidakadilan dan lain-lain. Dan menurut saya, menurut kami semua ya itu adalah salah satu kelebihan turah dibandingkan film yang lain. Baik. Nah Mas Alim nih kebetulan di studio juga sudah ada nih Mas Wisnu, seradara film dari Turah, film Turah. Halo Mas Alim. Ada yang mau ditanyakan Mas Wisnu mungkin? Sekenario terbarunya apa nih Mas Alim? Sekenario terbarunya Chris ya. Promo malah. Promo lagi. Baik. Nah Mas Alim ini kan memang film Turah sudah dikirim nih ke Academy Awards. Boleh dikasih tahu prediksi Mas Alim bagaimana nih membaca peluang film Turah untuk bisa mendapatkan penghargaan di sana? Wow. Saya nggak tahu ya kalau bisa memprediksi atau nggak. Tapi tetap kita selalu berharap bahwa film ini bisa masuk ke dalam 15, 15, 10 besar. Even mention bisa sampai 15 besar pun kita bisa berharap gitu. Karena kan pesertanya tuh setahu kita kan banyak banget gitu loh. Dari seluruh dunia dan ya kalau sini Indonesia minimal bisa mencapai prestasi itu, ya kalau 5 besar aja kita udah celebrate lah ya. Mudah-mudahan Turah bisa. Amin. Bisa mengambil kesempatan itu ya Mas Wisnu. Amin. Oke Mas Alim. Jalan di red carpet. Tergantung saya dapet visa apa enggak nih nanti Mas Alim. Kalau dapet visa ya. Baik. Itu harapan Mas Alim juga harapan kita semua nih ya. Biar ada film Indonesia yang akhirnya masuk nih ya di Academy Awards atau Oscar. Terima kasih Mas Alim. Sudio atas perbincangannya yang merupakan perwakilan komite seleksi. Ya Mas Wisnu. Ya. Gimana nih rasanya filmnya masuk, dikirim ya, dikirim ke Oscar 2018 ini? Ya, emang ngejut kan. Karena emang sama sekali bener, itu tuh gak terlintas di pikiran. Bahkan saya gak inget bahwa Indonesia itu bisa mengirim film ke Oscar gitu, itu sama sekali gak inget. Nah begitu Mas Ifa ngasih kabar waktu itu, jam 10-an dia ngasih kabar, lagi penjurian nih Oscar. Untuk Oscar. Nah aku baru inget, oh iya ya, ada ya, maksudnya sesi khusus untuk memilih film itu, untuk dikirim ke Oscar. Udah, sekadar itu sih itu. Oh gitu, kok gak, aku kira bakal yang kaget, ah gitu. Enggak, maksudnya karena gak inget kan, gak tahu, gak ada, sama sekali gak ada pandangan tentang Oscar itu. Oke, tapi ada cerita, katanya dikasih tahu sama ibunya. Nah itu, setelah Mas Ifa ngasih tahu, jam 10, jam 11 aku lupa, terus aku tidur siang. Nah sekitar jam 2-an gitu, eh jam 4 kalau gak salah, ibu saya bangunin saya. Bangunin, mas film Turang masuk Oscar, dia nanya, Oscar apa ini? Terus aku inget Mas Ifa itu kan, oh terus aku baca baru ada text dari Mas Ifa, dari segala macam yang ngabarin tentang itu. Memang film Turang ini juga sudah banyak mendapatkan penghargaan nih ya. Misalnya yaitu Piala ASEAN Picture Film Special Mention, dari Singapore International Film Festival 2016. Lalu di Jogja. Namun selanjutnya juga mendapatkan Festival Film Tempo 2017, ini untuk kategori sutradara, skenario, penulis skenario, dan juga aktor terbaik. Lalu ada lagi Best Director ASEAN Film Award di Vietnam, dan film ini juga pernah diputar di berbagai film festival di sejumlah negara. Nah selanjutnya saya juga ingin mencari tahu sejak kapan nih Mas Wisnu akhirnya jatuh cinta dan ingin terjun ke industri film. Kita akan jawab usah jadai ya Mas Wisnu, tetap lah bersama kami. Terima kasih.